Seorang imam, dia harus mampu untuk membedakan mana yang khair harus disampaikan dengan dakwah, mana amr yang harus tegas-tegar disampaikan dalam bentuk amr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apabila khusus para pengurus wilayah Ipim, Sulawesi Tengah yang kita muliakan, ibu-ibu kita, majlis taklim yang ikut kita meramaikan acara raker dan pelantikan ini. Puji syukur kita panjatkan karyat Allah SWT karena pada hari Sayyidul Ayam, hari yang mulia ini insyaAllah semoga kita mendapatkan berkah dengan pelantikan pengurus wilayah Ipim Sulawesi Tengah dirangkaikan dengan raker. Saya sangat bangga tadi perkenalan satu persatu foto bahkan di beberapa kabupaten. Kejualahannya kejualahannya. Nah, sampaikan salam saya kepada kawan-kawan kita di sana. Bapak-Ibu sekalian, al-imamu laysa min babil fiqhi faqat. Masalah imam ini bukan hanya persoalan fiksi, tapi ini masuk ke wilayah teologi atau ilmu kalam. Makanya itu al-imam, konsep imam dalam kitab-kitab kuning, ya itu kita berbicara dengan sosok figur yang sangat dihormati bahkan cenderung kalau di dunia syiah. Kita bukan syiah, tapi dalam dunia syiah itu, yang namanya imam itu suci, imam itu ma'asum, imam itu langsung dengan Allah SWT. Kalau imamnya berdoa, diakini oleh mereka itu sebagai langsung didengarkan oleh Allah SWT. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah, imam itu memang tidak seperti itu, hanya dalam kitab Riyadu Salihin. Itu ada babul imam, babul muazzin, ya kan. Semua kita tahu bahwa imam itu seandainya orang tahu apa hikmah dan apa keutamaan imam, maka kata Rasulullah itu pasti orang berbondong-bondong untuk menjadi imam semuanya. Yang angankan imam, muazzin yang tujuh tahun berturut menyampaikan azan di masjid, itu akan masuk surga tanpa melalui pertanyaan. Muazzin, muazzin tentu tidak lebih mulia daripada imam. Makanya itu bapak ibu, para imam wabil khusus. Meskipun imam di Indonesia ini kadang-kadang diperlakukan sebagai, ya orang kesekian di masjid itu. Tapi di luar negeri, di Amerika, di Eropa, kuasa kata imam itu orang bisa menggetarkan bulu rumahnya, bisa menggetarkan jati dirinya seseorang itu. Yang namanya imam di Amerika itu pemimpin spiritual, pemberi fatwa, pemimpin sholat, pemberi nasihat, dan bahkan juga sebagai penyambung lidah antara umat Islam dengan pemerintahan. Umat Islam di Barat, di Eropa, Amerika memang minoritas, tetapi selalu didengarkan oleh pemerintah setempat. Dan jurubicara komunitas Islam dengan pemerintah ialah imam. Maka itu kalau orang berbicara tentang imam, di luar negeri itu, terutama di Mesir, imam itu diparalelkan dengan Sheikhul Azhar, setara dengan Perdana Menteri. Pakai protokol, pakai ajutan. Tapi di Indonesia, belum seperti itu. Bahkan saya ingin menyampaikan, di manapun juga saya berada, saya sampaikan hal yang sama, sudah saatnya imam diberikan penghargaan oleh pemerintah. Ulama itu belum tentu imam. Tapi insya Allah kalau orang itu imam, memenuhi syarat tentu bisa disebut anak ulama. Tidak gampang berdiri di depan makmum. Kalau enggak punya profesi, tidak punya muru'ah, tidak punya kekuatan batin, gemetar itu. Kuliah iwal kafirin saja enggak bisa nyambung. Tapi kalau orang sudah terbiasa menjadi imam, dan sudah menjadi profesional, ya justru kalau dia tak ada rusan, enggak hafal. Di depan makmum, malah lancar hafalannya. Bapak-Ibu sekalian, program IPIM ke depan, tentu saja pertama adalah penguatan organisasi. Saya sudah membaca, mempelajari, mendalami anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang perlu kita perbaiki. Dan diamanahkan oleh Munas kemarin di Jakarta. Bahwa RAKERNAS itu RAKERNAS plus. Karena diminta untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang seharusnya itu merupakan PR-nya Munas atau Mutamat. Tapi karena itu amanah Munas juga untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Maka nanti insya Allah kami sebetulnya merencanakan bulan kemarin itu menjelang pemilu untuk Munas. Saya tidak ingin berlama-lama untuk tidak melakukan pertemuan tingkat nasional. Tapi menjelang pemilu, saya takut nanti kita dimanfaatkan orang. Kemarin kita rencanakan bulan Desember, mumpung sekaligus terlambat ya. Bagaimana kalau kita programkan seluruh provinsi dulu, kita bentuk pengurusnya, baru kita melakukan Munas. Itu yang disepakati terakhir oleh rapat pleno pimpinan yang terpilih. Jadi insya Allah sekitar bulan kedua hari atau Maret, Bapak Ibu, nanti kami akan susul undangan resminya. Kami akan melakukan musyawarah nasional yang direncanakan di Jakarta. Dan dalam pembicaraan kita di Munas itu, kita akan membicarakan tentang visi-misi organisasi yang lebih klub menyempurnakan hasil Munas kemarin. Yang kedua juga, kita akan mengangkat kekuatan organisasi imam ini setara dengan organisasi masyarakat yang lain. Penelitian survei membuktikan sekarang satu-satunya organisasi yang paling akrab antara pimpinan dengan komunitasnya adalah IBIB. Mohon maaf, ormas-ormas yang lain, katakanlah NU Muhammadiyah dan ormas 62, 62 ormas itu. Kadang-kadang lain kata pengurus besarnya, lain kata pucuk pimpinannya, lain juga apa kata jamaahnya di bawah. Kita bisa merasakan sendiri, banyak umat tidak sepakat dengan pimpinan ormasnya sendiri. Lain apa kata pimpinan parpolnya, lain juga apa yang dilakukan oleh konstituennya. Lain apa yang dikatakan rektor, lain yang dilakukan oleh mahasiswanya. Lain yang dilakukan oleh pemerintah, kadang-kadang lain yang dilakukan oleh rakyat. Dan seterusnya, survei itu membuktikan yang paling akrab, ialah apa kata imam, itu juga kata makmum. Pastikan, karena batal sholatnya makmum itu kalau tidak mengikuti imam. Jadi imam itu sebetulnya bahasa Arab ya, tapi bukan bahasa Arab asli. Dari bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Dari kata alif mim atau amim, artinya cinta kasih. Sebetulnya, cinta kasih menyebram menjadi bahasa Arab untuk memberikan merek kepada seorang ibu. Ibu itu karena memiliki cinta yang luar biasa, desain lover, pencinta suci, maka itu diberikan merek ummi. Umi itu artinya, arti dasarnya itu bukan ibu sebetulnya, adalah ummi itu cinta kasih yang paling luhur. Maka itu disebut ummi. Dari alif mim itu juga muncul amamah. Amamah itu sesuatu yang progressiveness, terdepan, berkemajuan. Dari akar kata alif mim itu lahir imamun, pemimpin yang berwibawa. Lahir kata makmumun, rakyat follower yang santun. Sebetulnya tidak bisa disebut imam, kalau tidak berwibawa. Tidak bisa disebut makmum, kalau tidak santun. Hubungan antara imam dan makmum, pemimpin dan yang dipimpin, itu disebut imamah. Jadi, keseluruhannya lah itu nanti disebut dengan ummah. Ummah ialah suatu ikatan sosial kemasyarakatan, yang diikat oleh cinta kasih yang sangat sejati. Dipimpin oleh seorang imam yang berwibawa, dengan visi keterdepanan, berkemajuan. Dan punya follower makmum, pengikut rakyat yang santun. Dengan tata aturan yang disebut dengan imamah. Keseluruhannya itulah yang disebut dengan ummah. Dalam Quran ada tujuh konsep komunitas. Tidak semua komunitas muslim itu bisa disebut ummah. Kalau komunitas islam itu dipersatukan oleh partai politik, itu khizbon. Kalau komunitas islam itu dipersatukan oleh paguyuban-paguyuban, ikatan sosial, kemasyarakatan biasa. Tidak ada cinta kasih di dalamnya, itu kaumun. Kalau itu diikat oleh kedaerahan, itu syakun. Kalau diikat oleh budaya lokal setempat, itu kabilah. Nanti bisa disebut ummah. Kalau diikat oleh rasa cinta kasih satu sama lain. Ada pimpinannya yang berwibawa, ada makmumnya yang santun. Ada aturan yang mengaturnya imamahnya yang bagus. Kemudian itulah yang disebut dengan ummah. Hendaklah ada di antara kalian, ummah. Tidak dikatakan, Ciri-ciri umat itu, Kenapa enggak pakai wawah atap di situ? Kan dalam ayatnya, Tapi kok kenapa? Kenapa ya da'unnya nil khairi wal ma'ruh? Dalam ilmu balawah, Tuntutan dari bawah ke atas itu da'a, da'wah, atau do'ah. Tuntutan dari atas ke bawah, itu namanya amr, perintah instruction. Tuntutan dari samping teman sekelas saudara, itu namanya iltimas. Permintaan dari bawah ke atas, Wa qullahu ma'kawlan karima, bahasa mulia. Permintaan dari atas ke bawah, Wa qullahu ma'kawlan ma'ruh, bahasa yang nyambung. Pembahasan yang setingkat, permintaan yang setingkat, Qawlan baligha, qawlan lainan, dan seterusnya. Jadi itu akhlak Al-Quran itu dahsyat, itu luar biasa. Yang bisa faham ini ialah imam. Jadi imam itu mampu mana harus dicampaikan dalam bentuk da'wah, Mana yang harus disampaikan dalam bentuk amr, Mana yang harus disampaikan dalam bentuk iltimas. Kenapa al-khair harus amr? Kenapa da'wah? Al-khair ialah kebaikan, tapi kebaikan lokal. Tidak sepakat semua orang tentang itu. Tidak semua etnik menyetujuinya itu sebuah kebenaran. Tapi kalau ma'ruh, seakar kata dengan urfun, Adat istiadat setempat, itu sudah ma'ruh. Ma'ruh artinya ya sudah terkenal, Tidak terbantahkan. Maka kalau sudah seperti itu, Harus diamarkan, diperintahkan. Kenapa sudah itifakul basyariyahunak. Jadi inilah, perbedaan antara da'wah dengan amr. Sama-sama tuntutan, Tapi satu dari bawah ke atas, Satu dari atas ke bawah. Seorang imam, Dia harus mampu untuk membedakan, Mana yang khair harus disampaikan dengan da'wah, Mana amr yang harus tegas-tegar disampaikan dalam bentuk amr. Itu imam. Seorang imam, Dia harus tahu sosiologi dan psikologi. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Pernah salat, Tapi salah satu sujudnya itu lama sekali. Sampai makmumnya gelisah, Kok tidak biasanya Nabi seperti ini? Begitu Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Kok tadi sujudnya lama banget ya? Enggak biasanya. Oh iya, maaf. Cucu saya, Hasan Hussein, Keluar dari kamar, Naik kuda-kudaan di punggung saya. Saya takut kalau berdiri nanti, Jatuh. Jadi saya tunggu sampai turun, Masuk ke kamar lagi, Baru Allah. Sebaliknya satu saat Rasulullah, Salatnya cepat banget. Allah akbar. Allah akbar. Sahabat bingung, Enggak biasanya Nabi itu cepat pun seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi kan kritis-kritis, Apalagi Umar kan. Maaf ya Rasulullah, Tadi salatnya lebih cepat daripada biasanya. Ada apa ya? Ada urusan penting barangkali nanti. Oh enggak, apakah Anda tidak mendengarkan? Ada anak-anak kecil menangis di belakang. Mungkin ibunya sedang ikut salat bersama kita. Makin lama kita salat, Kasian Tuhan itu lama menangis. Imam yang bagus itu harus mengerti perasaan situasi, kondisi. Coba bayangkan. Seorang imam di bandara. Masya Allah panjang banget bacaannya. Ada pembahanggilan, pembahanggilan terakhir. Apalagi kalau disebutkan, Pak Nasruddin Umar segera naik ke pesawat. Masih cerama di sini kan. Jadi imamnya itu panjang. Itu enggak cocok jadi imam. Imam yang benar itu, bukan mampu mendemonstrasikan hebatnya hafalami. Tapi yang ngerti, silahkan. Itulah imam. Saya mohon betul, imam itu perlu ilmu. Ada ilmu teori, ada ilmu praktis, Bapak-Ibu. Ilmu teorinya itu, antara lain, kapan kita berhenti menarik nafas. La ilaha, apa itu tidak ada Tuhan. Enggak boleh bernapas di situ, apalagi berhenti. La ilaha, tidak ada Tuhan. Habir itu. Tumbuh sedikit. La ilaha illallah. Walatakullahumma, titik di situ. Jangan ngomong dengan keduanya, orang tuanya. Bahaya itu. Pemberhentian itu bisa menentukan makna yang sangat ekstrim perbedaan dengan ayat itu sendiri. Maka itu, kita dibantu dengan Musab Usmani. Ada tanda-tanda koma, ada tanda-tanda perhiasan di tulisan-tulisan kecilnya kan. Itu, tanda berhenti di situ tanpa ada harus pengulangan. Kita tahulah imam itu. Kalau di PT IK itu, spesialisasinya imam. Makanya itu, alumni PT IK itu biasanya, kalau ada alumni PT IK di belakang, orang takut menjadi imam di depannya. Karena, bukan saja hafal Quran, tapi dia tahu kapan bernapas, kapan pemotongannya, kapan pengulangannya kan. Itu ada ilmunya. Kapan intonasinya dilembutkan, kapan intonasinya dikeraskan. Nah, harus tahu artinya kan. Bicara tentang neraka, tembut, bicara tentang surga, keras, kebalikan. Jadi, konteksnya ayat itu, harus kita jiwai dulu, sebelum menjadi imam. Bukan menakut-nakuti, teman-teman yang mau imam, ada ilmunya jadi imam. Tapi, insya Allah, kalau orang itu mampu menjiwai, profesinya sebagai imam, tidak perlu suaranya bagus, tidak perlu lagunya indah, tapi, katakanlah dengan hati. Say with feeling. Semua yang keluar, dengan menggunakan bahasa batin, itu pasti akan, mendarat di dalam batin-batin orang. Ada imam itu, tidak terlalu bagus lagunya, suaranya pun juga pas-pasang. Tapi, rasanya kok enak, dipimpin sholat. Sebaliknya, ada orang kari internasional, dipimpin sholat, kayaknya hambar tuh, pada lagunya bagus. Nah, dia berhenti pada vokal. Padahal imam itu, sebetulnya kita menyuarakan, kalbu. Jadi, tidak perlu lagunya panjang, bagus. Tidak perlu didemonstrasikan, dengan style-style, maghribnya lain lagunya, isyanya lain lagunya, bukan itu yang dikehandaki makmum. Tapi, bagaimana menghadirkan, kur'an di dalam kalbu para jamaah, itu yang lebih penting, daripada memperdengarkan, hanya telinga, tapi tidak di suara batinnya. Maka itu seorang imam, itu yang paling penting, ayat apa yang kita akan baca. Batinnya manggil, kita akan mengajak disitu kan, hati ini yang mengajak, narik itu, mengajak kan, hati kita mengajak, wahai makmumku semuanya, bertakwalah kepada Allah. wa'atasimu bihabillahi jami'a, mari kita berpegang teguh, pada tali Allah. Hati kita yang mengambil, mengajak mereka, kullu makharajya minal kalb, wa'ka'fil kalb. Tapi kalau hanya mendemonstrasikan lagunya, suaranya yang bagus memang, sekalipun tajwidnya makharajnya bagus, tapi kalau tidak menggunakan bahasa batin, makmum tidak akan terkesinah. Ya kagum sih mendengarkan bacaannya bagus, tapi setelah itu, tidak menciptakan, tidak menyalakan lentera hati. Imam itu harus mampu menyalakan lentera batin. Enak sekali. Pak Kiyem memimpin sholat. Memang sih pas-pasan suaranya, tapi enak, enaklah. Mimpin doa, enak. Doa itu juga sama Bapak Ibu. Cerama di depan sini juga sama. Maka itu, sebelum kita bercerama kepada orang lain, maka kita harus melakukan proses pembatinan dulu. Teh itu bisa disebut teh. Teh coba itu Ibu ya. Kalau kita mau teh celup itu dimasukkan ke gelas, dicelup-celupkan dulu kan. Kalau enggak, itu enggak berubah warnanya, itu bukan teh. Anda bukan celupkan, saya tarik-tarik. Itu saya akan cerama. Saya persiapannya dulu, matangkan. Sama juga kalau kita mengajar. Persiapa mengajar kita itu, bukan dalam bentuk laptop, ini pertanyaannya, ini PR-nya, ini buku referensinya. Bukan. Persiapa mengajar kita itu, sholat tahajudnya Allah, besok saya akan mengajarkan kitab tohara kepada anak murid saya. Mohon sekali diberikan berkah. Bukakanlah pintu batinnya, anakku bisa menerima materi ajarku besok. Sebelum ke kelas, mampir sholat duha di masjid musallah. Ya Allah, sebentar lagi saya masuk. Masuk di kelas, baca surah al-fatihah, semoga membuka pintu rahasia. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca al-fatihah. Berkali-kali berlapis-lapis doanya, maka apapun yang disampaikan guru itu, itu sudah pangkalan penderatannya sudah siap. Sepintar apapun seorang guru, kalau enggak ada persiapan batin, masuk di sini, keluar di sini, kayak orang nonton konser. Waduh, hebat. Orang terpingkal-pingkal menikmati. Begitu sampai ke rumah orang capek, loyuh, enggak salah suhu. Tapi kalau orang, kita suarakan dengan suara hati, jangan salah Bapak Ibu. Suara hati itu sebetulnya suara apa? Suara siap. Suara hati nurani itu sebetulnya suara siap. Itu divine voice. Suaranya ilahi, suaranya tu. Kalau ingin menasehati anak, jangan spontanitas. Tapi endapkan, celupkan dalam batinnya. Insya Allah, mendarat. Nak, nanti pulang sekolah, jangan mampir ya. Ya bunda. Ditahan sama teman-temannya, main game. Kenapa? Mengiang-ngiang di benaknya. Ibunya, jangan pulang langsung ya. Tapi kalau ibunya, ibu milenial, enggak biasa berpengalaman, membatingkan sesuatu. Nak pulang nanti ya. Ya bu. Mampir main game. Dari mana? Udah, perpusakaan isinya bagus-bagus. Jadi, percaya aja. Seorang yang biasa main batin, tidak akan pernah dibohongi oleh anaknya. Tapi kalau orang enggak pernah main di wilayah batin, gampang dibohongi oleh suami, is, atau is, mestri siapapun. Mari kita, para imam ini, melatih diri kita untuk menggunakan bahasa batin. Ini hakikat yang saya ingin sampaikan. Tidak gampang menjadi imam. Katakanlah dengan hati. Jangan mengatakan dengan ansih. Say with love. Say with divine voice. Katakanlah dengan suara-suara Tuhan. Suara hati. Insya Allah. Nangis orang di belakang itu. Apalagi kalau sudah karik. Membatinkan lagi. Terisap-isap. Banjir air mata di belakang itu. Kenapa? Aku tertarik, terharu. Itu menyuarakan. Dia menjiwai Qur'annya. Baik yang dibacanya. Dia menjiwai jamaahnya. Dia juga menjiwai dirinya sendiri. Dia menjiwai semuanya. Begitu dia baca Qur'an, dia juga itu terenyum. Bahasa batin inilah nanti yang akan ditangkap oleh batin yang ada di belakangnya. Karena itu Bapak, Ibu sekalian saya mohon betul. Saya berharap betul Provinsi Sulawesi Tengah ini dengan segudang pesantrennya. di Indonesia Timur ini saya kira salah satu provinsi yang terbanyak pondoknya, Madratahnya adalah Palu. Sulawesi Tengah ini. Karena itu saya ingin betul menonjolkan. Saya tadi bicara juga di tingkat rektor. Kenapa saya diundang mengajar di tempat lain? Saya banyak alasan, tapi begitu Palu meminta saya Pak Rektor, saya pingin. Kenapa? karena saya melihat Palu ini ada originalitas belum terkontaminasi oleh politik praktis, oleh keinginan materialistik, keinginan sekularisme, dan sebagainya. Jadi enak, belum terstruktur ya. Masih bisa kita ajak untuk bicara dilapis batin. Nah, karena itulah saya berharap betul umat di tangan para imam. Saya mohon Pak Gubernur perhatikan imam kita. Selama masih imam itu berbibawa dalam masyarakat, langit tidak akan runtuh. Tapi kalau imam itu sudah sampai dilecehkan, ya, takutlah kita kepada Allah. imam itu dulu bicaranya Allah. Al-ulama'u waratatul ambiya. Manhumul ulama' Salah satu cirinya ulama' itu adalah al-imam. Wa qulluhum imam. Imam dalam rumah tangganya masing-masing. Tapi insyaAllah dimanapun teman-teman berugas, tempatkanlah dirinya sebagai imam. Imam itu jangan materialistik. Aku gak mau imam disitu, honornya setiap itu. Allah yang akan berikan bonus. Tapi juga jangan kebengetan. Saya menyaksikan di Jakarta seorang artis dandut. Satu lagu itu dihargai 50 juta. Nah, imam 30 juz menghafal Quran selama Ramadan hanya dikasih 5 juta. Berarti satu kali dibagi berapa itu? Saya gak mau seperti ini. Makanya itu di istiqlal, ketika saya diminta menjadi imam istiqlal, saya tanya gajinya imam kita disini berapa? Ya, 1 juta, 2 jutaan. Per bulan. Masya Allah. Masya Allah. Itu uang transport? Enggak. Itu total. Masya Allah. Orang hujan-hujanan naik motor. Begitu saya mimpi Masjid istiqlal. Saya gak bisa tidur. Tiga-tiganya, Masjid istiqlal dikasih gaji cuma 2 juta, 2 juta setengah. Per bulan. Masjid saya diaktin di Sunda Kelapa. Itu lipat berapa kali. Saya minta dinaikin. Dan rumahnya dimana? Enggak ada satupun. Bahkan ada imam yang meninggal kemarin, imam istiqlal. Istrinya harus diusir karena menempati rumah dinas istiqlal. Enggak ada rumahnya sudah puluhan tahun jadi imam di istiqlal. Nansai. Kasian ini imam. Penyambul lidah kita dengan Tuhan kok di harga seperti ini. artis yang jingkrak-jingkrak kayak gitu itu kayak raya. Saya datang, saya telpon. Bu Ani, tetangga saya di Amerika. Pengajian itu di rumah. Ibu Rini sama. Kemudian dirijian menteri PU, tetangga semua. Jadi Washingtonian di situ. Telpon, kumpul. Ada apa Pak Imam? Saya enggak tega, imam saya ini kok enggak punya rumah. Punya rumah. Terus banyak. Bantu berapa? Ada wabah muka. Saya minta penegur ini kumpulkan bang-bang BUMN. Dalam tempoh satu minggu Bapak Ibu sekalian, 20 imam muazzin istiqlal itu dikasih rumah lengkap, sertifikat lengkap. Nangis. Istri dan anak-anak imam. Pak, kami enggak pernah bermimpi. Sertifikatnya langsung. Giliran berikutnya adalah karyawan masjid istiqlal. Kami ingin carikan rumah. Walaupun kecil-kecil, tapi enggak cukup. Gajinya itu nyawa rumah sebulan di Jakarta itu. Nah, saya mohon betul imam kita di Palu di Sulawesi Tengah ini, Pak Gubernur. Diberikan perhatian khusus. Semakin makmur imam, maka semakin murah rezeki Allah mengalir di tempat ini. Jangan khawatir. Enggak akan ada musibah lagi kalau imamnya diberikan perhatian khusus. Imam itu tolak balal. Imam itu protektor. Memproteksi semua musibah itu. Ada hadisnya kan? Seandainya bukan karena binatang-binatang ternaknya Tuhan. Tumbuh-tumbuhannya Tuhan yang rajin beribadat terhadapnya. Maka tidak akan Tuhan turunkan hujan di tempat itu. Seandainya bukan karena ada imam yang iflas musibah bertubi-tubi akan kasih di negeri ini, di wilayah ini. Tapi karena ada imam di situ tiang panjang langit. Jangan turunkan musibah itu di tempat itu. Ada imam-imam kasihan sudah tidak dihaji. Masa disiksa musibah lagi kan? Jadi kehadiran imam ini, Pak Gubernur. Ini tolak balal. Imam itu penyanggat yang langit. Percayalah, Bapak Ibu. Semakin bagus perlakuan kita kepada imam, insyaAllah berkah mimbarakati minasamai wal'ah itu akan muncul di situ. Inilah yang sempat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf karena mungkin saya harus langsung pergi dan tunggu undangan kami. InsyaAllah dalam waktu dekat ini kami akan memberikan korespondensi yang intensif supaya dalam tempoh yang sangat singkat ini imam itu bisa bernapas. Tantangan kami ke depan kami akan mengedarkan surat edaran kepada para Gubernur. Berikan perhatian kepada imam. Kalau perlu seluruh imam itu di peguan negerikan. Al-Jazair seluruh imamnya itu di peguan negerikan. Tiga orang muazzinnya pun juga di Al-Jazair. Jadi akibatnya apa? Tidak ada terorisme di tempat. Inilah. Demikian Bapak Ibu sekalian saya ditunggu di pesawat ini. Dan mari kita berdoa bersama yang izinkan saya mimpin sendiri. Doanya singkat umur doa ya justru Al-Fatihah. Semoga Ipim di Sulawesi tengah ini insyaAllah akan jaya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh